ditambahkan kaya aduh nyemplung nangkoti cu ini wah mati lampu ini kurang ajar ini PLN ngajak gelut ya PLN ngajak sumu ini bos wah semprul ini harus kita manual ini cuy hey si you bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back with me nah di video kali ini saya ingin berbagilah bos ya berbagi lagi bos berbagi soal tentang apa ya ini menjaga kesehatan lah menjaga kesehatan ternak unggas kita seperti entok ayam dan bebek juga bisa bos ya agar ternak unggas kita itu tidak terpengaluh oleh pergantian musim atau musim-musim tertentu yang cuacanya tidak bisa kita prediksi bos ya kadang-kadang dingin itu Insyaallah dengan cara seperti ini tidak menjadi suatu masalah atau kendala bos masa sih ya mudah-mudahan ini juga cocok buat ternak kandang kalian agar angka kematian itu bisa berkurang bahkan tidak ada bos amin amin itulah yang kita harapkan ya bos tapi kalau mati satu-dua itu ya wajar bos nah oke langsung saja bosku kita des-des saja ya nanti tidak diunakan kesuai rakyat ngomong kaki yang canggam wah payah ini ya nah bahan yang saya gunakan disini adalah bawang putih ini bawang putih dua genggam bos karena timbangannya rusak saya memakai timbangan tangan yaitu dengan genggaman bos dan ini adalah kunir nah kunir nih ini kunir saya memakai dua genggam juga bosku ya bawang putih dua genggam kunir dua genggam untuk manfaat dari bahan-bahan ini kalian baca saja di deskripsi video ya bosku kalau saya terangkan disini nanti malah rambung-rambung bos malah kesuai gitu ya dan ini adalah kencur bos kencur nah ini kencur ini saya beli 3500 bos ini segini untuk kencurnya itu satu genggam bos ini kiro-kiro satu genggam lebih dikit lah bos nah ini ini adalah kencur bos ya tak juwilk ini lagi jauh atas jauh nah ini yang kecil aja biar empuk tuh nah ini kencur itu yang putih seperti ini kalau kunir yang kuning ini nera kualik ini bos kalau kualik ya mohon dimaklumi ya bingung ini bos nah setelah itu kita blender atau kita haluskan bos ya kalau tidak ada blender bisa kalian tumbuk bos sasameh didak-idak juga nggak papa nah sebelum kita eksekusi kita ngopi dulu bosku ya biar seger padang bugar pikirannya fresh jangan lupa untuk ngudut bos ya agar kita lebih enjoy gitu bosku ini mantap nih ya ini semua bahan kita campur dan kita blender bos ya ini kita masukkan di blender ya semuanya jangan tersisa dan ditambahkan air aduh nyemplung nangko picu aduh biaya wih malah aku sedang dobat ini bos tuh wah nyemplung nangko ngapapalah bos ini kita singkirkan dulu aja ya malah doni boni boni ya karena grogi udah lama nggak ketemu kalian ini bos wah sekali ketemu dengan kalian saya malah grogi sendirinya piye nah untuk blendernya kita diusahakan eh di blender sampai halus bos loh kok raurit ini kok nggak hidup bos sebentar-bentar kalau rusak enggak bos tadi eh saya pakai buat ngedus ini bos bisa kok ini kok mahrawrit lagi nyoboh dan ini ya ini sini sini nih sebentar kita loh kok raurit ya ya Allah mati lampu bagi ojik mana batau iya becah kita pakai cokor bos eh nggak bisa iji nggak bisa ini wah mati lampu ini kurang ajar ini PLN ngajak gelut ya PLN ngajak sumu ini bos wah semprul ini harus kita manual ini cuy nggak apa-apalah kita pakai manual aja ya bosku kasihan nih karena PLNnya malah ngajak sumu is orang ngerti kini ngambut gawe malah dimatiin segala ini kita tumbuh aja bos ya kita buang airnya nanti nggak muncrat-muncrat ya muncrat-muncrat di muka di wajah bos pedes itu nah ini kita pakai cara yang tradisional bos ya kita ulek pakai dengan muntuh ya Mr Cody anggap muntuh aja ini ya cuy bersabarlah ku harap dirimu dapat mengerti nah setelah dirasa sudah halus ya selanjutnya kita eh sediakan air ya kira-kira segini bos untuk dimasak cuy ini ini nggak bisa lembut banget bos karena memakai ini ya ini kita celup ke dulu kita cuci sekalian kalau memakai tumbuhan seperti ini nggak bisa halus banget bos susah ya suwi gitu ya tapi nggak apa-apa lah nah ini untuk apa ya untuk mengambil sarinya kita maksimalkan dengan cara penggodogan ini bos ya harus kita godok dulu kalau di blender itu nggak usah digodok bos tinggal kita kita saring tambahkan air itu sudah bisa tapi karena disini kok PLN yang ngajak sumu ya ini malah menggawi-nggawi ukoro nah jadi saya memakai tumbukan seperti ini dan saya godok bos atau saya masa agar sarinya itu bisa kita ambil atau tercampur dengan air buah jadi tidak ngumpet di apa itu di bahan lah di bahannya yang masih prongkol-prongkol itu bosnya kita cek leke ya kompornya dan kita kita tunggu sampai mendidih bos ya sampai membela kuduk-bela kuduk-bela kuduk gitu nah nih sudah mulai bos sudah mulai mula kuduk ini bisa kita aduk tapi enggak usah kita aduk juga enggak papa bos nanti selanjutnya juga akan kita tambahkan air bos di dalam ini ya di dalam tempat air minum menimbuh dengan neopo lali ya bos ini untuk kapasitas 8 liter bosku nih untuk 8 liter air ya di sini saya memakai jamu herbal ini untuk campuran di air minumnya bos kalau kalian mau menggunakan di campuran pakan itu juga bisa terserah ya tapi banyak para teman-teman ya para sahabat ternak kita yang apa ya menyarankanlah untuk mencampurkan di air minumnya agar lebih efektif gitu bosku tapi kalau mau dicampur di dua-duanya itu juga lebih efektif lagi-lagi ya bos karena pasti kemakan nah ini ini apa ini jengane sari atau empasnya nah ini kita nanti campurkan di pakan bos ya dipakan ini tidak saya saring bos ya tidak saya saring jadi disini ada kayak perongkol perongkolannya tapi enggak papa bosnya selanjutnya kita tambahkan air agar penuh atau kebak ya bos nah Alhamdulillah dengan cara seperti ini atau dengan jamu herbal seperti ini ternak unggah saya itu minim sekali yang terjangkit suatu penyakit sombong amat atau virus bos padahal kemarin-kemarin atau satu bulan terakhir itu cuaca di daerah saya atau di tempat tinggal saya itu sangat ekstrim sekali bosku ya pagi-pagi malam dingin kadang hujan terus kalau siang itu panas panas banget bahkan kadang tidak ada panas bos masa sih jadi di beberapa teman saya yang ternak entok dan ayam juga itu banyak sekali yang tumbang bos nggak tahu itu mati mendadak mati masal juga ada bos nah dengan cara seperti ini Alhamdulillah saya mengantisipasi bos dengan jamuan herbal ini ya mungkin ada kemarin ya beberapa unggah saya yang terjangkit penyakit itu bukan virus bos tapi karena belatung ya Alhamdulillah dengan cara seperti itu unggah saya jadi aman bos nah ini tuh pada diminum bos ini yang kecil-kecil juga ya ini misalnya tidak memakai kandang bok bos basah sih kesini saya umbar ya tak umbar semua ini bos udah amat ah nah untuk eh menjaga agar si si jamu itu tetap diminum nah itu yang air di ember nah ini air biasa bos ini kita tumplek ya bos atau kita buang aja agar akhirnya itu si jamu itu tok bos nah seperti itulah intinya biar mereka itu fokus untuk meminum jamunya seperti itu ini kalau diberikan pagi hari sore itu sudah habis bos nah untuk sore bisa kita kasih air biasa bos ini untuk pemakaian jamu seperti ini itu sasaran kan hanya satu minggu sekali aja bos kalau cuacanya sangat ekstrim sekali hari itu bisa kalian pakai seminggu dua kali aja bos kalau tiap hari malah tekor kita bos ya benet-benet ya bentuk kita lalu malah buju kita mah ngamuk-ngamuk karena bawah putihnya kita ambil buat jamu bos nih anak-anak bebek juga yang umur berapa ini ya mana gue tahu belum aku satu minggu ini saya umbar semua bos nih saya umbar semua enggak saya kandang buoknya mahalo ayam warna-warni juga ya ini dari baru menetas sampai dewasa ini sudah tidak saya kasih buk bos masa sih nih contohnya yang sudah agak melenuk ini ya nah untuk sisa atau ampasnya nih ya ini ampas yang tadi ini kita gunakan untuk campuran pakan bos ya untuk campuran pakan ternak ya ini bisa kalian gunakan buat campuran pakan juga agar lebih efektif ya termakan dan kondisi hewan eh kok hewan ternak undas kita itu kesehatannya benar-benar terjaga bos di sini saya tambahkan jagung ya jagung rebus ini bos ya saya memakai jagung rebus kayak popcorn gitu cuy ya ini kadang-kadang bos saya memakai jagung itu juga kadang-kadang nggak setiap hari bos kalau ada duit setiap hari gitu ya Nah untuk penampakannya seperti ini bos nih ada kunir-kunir kuning-kuning ini bos kunir ada kunyit bawang putih juga di sini saya tambahkan di pakan bos Nah kita lihat apakah entok ayam bebek eh bebeknya cuma satu eh tiga deng cuy yang sudah besar dua nah tetap makan bos tetap serotop-serotop ini bos wah mantap ini cuy karena dari kecil ya bos dari kecil saya berikan jamu-jamuan yang pahitan seperti ini jadi ketika mereka sudah dewasa nah itu tetap mereka lap dalam memakan bos jadi tidak pilih-pilih ya seperti itu bos ke keunggulan dari gonta ganti pakan ya seperti itu bos dan dan pem apa penggunaan penggunaan ramuan-ramuan herbal atau jamu-jamuan herbal itu jadinya seperti ini bos mereka tetap makan ini saya coba di kandang ternak teman saya entok mereka tidak mau makan bos masa sih cuma dicicipi terus pergi bos lah kulangnya sementara nah kalau di kandang saya beda bos karena entok di kandang ternak saya itu mangas-manges semuanya bosku ini tapi nggak papa bos yang penting tetap sehat ya bos mantap nah ini bisa kalian lihat sendiri bos bisa juga kalian buktikan sendiri sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat bosku ya saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pejuang ternak